Halo rekan semua, selamat datang kembali masih bersama saya di channel pertanian terpadu Channel pertanian terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi yang meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian Bagi rekan semua yang belum bergabung dengan channel ini, jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe channel pertanian terpadu Rekan peternak semua, pada kesempatan ini saya akan kembali membahas mengenai teknik penjualan Karena teknik penjualan ini merupakan salah satu yang banyak menjadi masalah khususnya pada peternak-peternak pemula atau yang masih baru menjalani usaha ternak ayam kampung Kali ini saya akan mengetengahkan atau membahas 3 poin penting agar kita bisa sukses jual ayam kampung asli, hasil ternakan kita dengan harga yang bagus atau harga yang mahal atau tinggi Nah kiat ini sudah saya aplikasikan pada diri saya sendiri pada peternakan saya Jauh-jauh hari bahkan dari dulu-dulu sampai sekarang Apa saja bagaimana cara kita supaya kita bisa mendapatkan harga terbaik Bisa menjual hasil panenan kita dengan harga yang mahal Ada 3 fokus yang perlu kita perhatikan jika kita ingin sukses untuk menjual hasil panenan kita Yang pertama yaitu fokus pada konsumen akhir atau pengguna Nah disini yang kebanyakan kita agak berat apalagi peternak-peternak kecil yang modalnya pas-pasan Sekalanya tidak terlalu kuat Biasanya akan selalu kalah pada saat melakukan penjualan karena kita tidak bisa menjual kepada konsumen akhir atau pengguna Biasanya paling sering sekali begitu ada panenan kita langsung jual ke tengkula atau pedagang kecil Sehingga kita tidak bisa mendapatkan harga yang mahal atau yang tinggi Boro-boro tinggi atau mahal sedikit memuaskan saja Biasanya sulit Nah maka dari itu yang pertama harus kita lakukan Kalau bisa kita lebih baik fokus untuk menjual ayam-ayam kita Hasil ternak kita yaitu kepada konsumen akhir Artinya kita melakukan pemasaran yang menarget langsung kepada konsumen atau pengguna Ya bukan targetnya bukan pedagang atau usaha atau yang lain tetapi kepada orang yang akan mengonsumsi daging ayam yang kita hasilkan Atau ayam yang kita hasilkan Nah seperti itu Nah untuk tekniknya seperti apa Kalau kita mau fokus disini kita bisa merambah beberapa teknik Misalnya dengan berjualan menggunakan bantuan sosial media Nah ini juga sebenarnya cukup efektif kita menawarkan melalui sosial media Baik itu facebook, twitter atau whatsapp misalnya Kita tawarkan disitu Kita bisa Kalau kita rutin Masyarakat banyak yang tahu Pasti nantinya lama-kelamaan akan ada orang yang membutuhkan Nah seperti itu Kalau kita bisa fokus disini Tujuannya untuk fokus kesini apa Tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan harga tertinggi Harga terbaik yang bisa kita capai adalah ketika kita menjual ayam langsung kepada orang yang akan menggunakannya Disitu kita bisa menawarkan harga paling tinggi Karena kita bisa memangkas rantai pemasaran Nah seperti itu Nah urutan penjualannya Untuk rakan-rakan semua yang kurang begitu ada gambaran Kita bisa melakukan urutan penjualan Misalnya yang pertama Prioritaskan kita Jual ke masyarakat menengah ke atas Dengan begitu nanti Mereka akan lebih fokus kepada kualitas Bukan kepada harga Kalau kualitasnya sesuai dengan harapan mereka Mereka senang harganya pasti tidak akan jadi masalah Kemudian baru setelah itu Itu prioritas utama Kemudian setelah itu urutan keduanya baru kalangan usaha Cadangan di lini keduanya adalah kalangan usaha Kemudian baru yang terakhir kita bisa jual kepada pedagang kecil atau temgkula Itu salau sudah kepepet Artinya apa Artinya kita realistis saja bahwa kadang kita juga harus menjual cepat Kadang kita perlu menjual cepat Tetapi kalau kita mau melakukan langkah seperti ini Pertama kita jual ke orang yang menengah ke atas dulu Yang harganya tinggi Kemudian kalangan usaha Kemudian tangkula Bisa kita bagi Atau kalau bisa ya dihabiskan di bagian atas saja Nah itu kalau kita jalankan secara rutin Teratur seperti itu Nanti konsumen kita akan terbentuk dengan sendirinya Nah itu yang pertama Kemudian yang kedua adalah tip yang kedua Untuk bisa sukses dengan pemasaran yang memuaskan Sebaiknya jangan hanya fokus pada produk saja Jadi kita jangan hanya jual produk saja Tetapi kalau bisa juga menjual jasa dan pelayanan Artinya disini yang kita jual tidak hanya daging ayam Atau ayam yang kita hasilkan Misalnya kita juga bisa menjual karkas Misalnya daging bersih yang sudah siap olah Atau kita juga bisa menawarkan sistem delivery Jadi tinggal pesen saja Nanti sampai di rumah barangnya Mau bersih apa mau masih hidup Segar dan lain sebagainya Kemudian bisa juga diselingi Atau dipermanis lagi dengan Pemesanan olahan jadi Misalnya Sebagai tambahan Misalnya kita bisa menyediakan Pemesanan untuk Ayam bakar utuh Misalnya untuk acara Seperti itu Kalau ada yang butuh Kita bisa sediakan Artinya disini bahwa Beberapa hal yang terakhir yang saya sebutkan ini Adalah untuk menunjang Atau untuk memberikan pelayanan yang lebih baik Kepada konsumen-konsumen kita Tujuannya adalah Nantinya diharapkan orang-orang yang bisa mendapatkan Pelayanan seperti ini Bisa menjadi pelanggan setia kita Dan selalu mengambil Produk Ayam-ayam yang kita hasilkan Nah seperti itu Nah pada prakteknya memang tidak mudah Tetapi Bisa dikatakan tidak sulit juga Karena ini bisa dilakukan Mungkin untuk dicapai Kemungkinan untuk dicapainya bisa Bagus Kalau kita memang mau Merintis dari awal Jadi intinya Dari awal kita harus merintis Dan mempersiapkan Dan membangun pasar kita sendiri Brand kita sendiri Dengan sistem seperti ini Brand akan terbentuk Citra kita akan terbentuk Kemudian pelanggan setia akan bertambah Pelanggan akan semakin cinta kepada produk-produk kita Nah disitu Nanti kita bisa berdiri Kokoh Dan mampu menjual Ayam Hasil panenan kita Dengan harga yang lebih tinggi Dan tentunya Dengan hasil yang diharapkan nanti Lebih memuaskan Nah untuk berikutnya Untuk mendukung dua hal tersebut Jangan lupa juga Jangan lupa untuk melakukan edukasi Kepada masyarakat Yang kita target sebagai konsumen Edukasi seperti apa yang kita maksud Edukasi disini adalah Mengenai produk yang kita hasilkan Dan akan kita tawarkan kepada mereka Nah ini yang kadang-kadang sering dilupakan oleh peternak-peternak pemula Jadi obrolannya tidak ada Nilai edukasinya Tidak ada nilai informasinya Untuk apa Yang kita miliki di rumah Atau di kandang Jadi ini juga perlu diprogramkan Kita mempunyai waktu khusus Strategi khusus Untuk memberikan wawasan kepada calon pelanggan Bahwa ini loh produk kita Ini loh kelebihan produk kita Ini loh ayam dari peternakan kita Dagingnya seperti ini Bobotnya seperti ini Pelayanannya seperti ini Kelebihannya seperti ini Nah seperti itu harus kita lakukan juga Beriringan Dengan setiap program penjualan yang kita lakukan Dengan menerapkan 3 prinsip penjualan tersebut Diharapkan nantinya penjualan ayam yang kita lakukan Hasilnya akan lebih bagus lagi Kita bisa mendapatkan harga yang lebih bagus Atau yang lebih mahal Dan yang terpenting adalah kita bisa mendapatkan Konsumen yang setiap pada produk Ayam yang kita hasilkan Rekan semua Tidak ada yang mustahil Tidak ada yang tidak mungkin Jadi mulai dari saat ini Detik ini Kita bisa membuat program khusus Untuk penjualan pada ternak ayam Skala kecil yang kita lakukan Jangan sampai tidak Jangan sampai ditunda Mulai hari ini juga Kita pasang sistem Supaya nantinya ini bisa berkesan Kesinambungan Sehingga Seiring berjalannya waktu Kita punya brand dan punya usaha yang kokoh Terima kasih Itu saja yang bisa saya sampaikan Terkait Proses penjualan Atau strategi marketing Yang bisa kita lakukan Sampai bertemu pada video-video selanjutnya Sampai bertemu pada video selanjutnya Sampai bertemu pada video selanjutnya Terima kasih